Halo semuanya, ketemu lagi di channel Autoparts Media Kali ini di depan kalian udah ada 2 oli dengan tingkat kekentalan 20W50 Yang satu dari Shell Helix HX3 dan yang satunya dari mobil spesial Kenapa kita compare 2 oli ini? Karena di video sebelumnya, di video tentang compare oli juga Ada yang request untuk di compare ke 2 oli ini Jadi kita penuhin request itu, langsung aja kita compare Terutama kalau dari desainnya, desain botolnya yang pasti gak berpengaruh ke performa mesinnya Cuma untuk tampilan ketika kita mau beli oli itu lebih menarik mana Tapi gak ada pengaruhnya ke performa mesin Dari video sebelumnya, kita lebih condong ke desainnya oli mobil ini karena lebih futuristik Mungkin karena saya sering lihat galon oli Shell lebih banyak di pasaran Jadi lebih biasa aja gitu liatnya Tapi not bad sih kalau untuk desain botol juga Selanjutnya ke perbedaan dari kedua oli ini Nah, olinya ini yang penting Yang harus kita highlight disini adalah Api servicenya, karena yang paling beda itu di api servicenya Kalau untuk kekentalan, dua-duanya sama Tapi yang beda itu di api servicenya Kalau untuk Shell Helix HX3 ini, dia api servicenya SL Nah, ini kita bisa liat disini api servicenya SL Kalau untuk mobil spesial, api servicenya kalau gak salah dia SJ Nah, ini dia sekali tuh Api servicenya SJ Nah, kalau yang udah ngikutin video atau parts media dari sebelum-sebelumnya itu pernah dijelasin mengenai perbedaan api servicenya Jadi yang diliat adalah huruf setelah S Jadi kalau disini kan SL Yang tadi SJ Huruf setelah huruf S ini Jika semakin mendekati huruf Z Maka grade atau tingkatan kualitas oli-nya itu semakin tinggi Tapi sebaliknya jika huruf setelah S-nya itu mendekati huruf A Maka grade-nya juga semakin rendah Itu juga mempengaruhi nanti Kalau dia mendekati huruf Z tadi Berarti semakin baru juga tahun mobil yang menggunakan oli tersebut Dan jika dia mendekati huruf A Maka semakin tua tahun mobil yang menggunakan oli tersebut Nah, standarnya sih seperti itu Tapi Sejujurnya saya belum pernah compare Bener-bener pakai kedua oli ini langsung Jadi saya gak bisa langsung ngejudge bahwa Untuk SL Helix Lebih baik daripada mobil spesial Karena api servisnya lebih tinggi Dibandingkan mobil spesial Tapi secara kita bilang Textbooknya Api servis SL Helix Lebih tinggi dibandingkan mobil spesial Itu artinya grade-nya lebih tinggi dibandingkan mobil spesial Tapi kita belum tahu Ketika implementasi di mobilnya Apakah memang lebih enak menggunakan oli mobil spesial ini Atau menggunakan SL Helix ini Kalau secara api servis tadi Baik lagi Grade-nya lebih tinggi Sel Helix HX3 Karena dia Disini SL Kalau mobil spesial tadi SJ Jadi grade-nya lebih dibawah dari Sel Helix HX3 Seperti itu Nah, untuk lebih yakinnya sih Kalian bisa langsung coba sendiri aja sih Compare ke dua oli ini Kalau kalian memang biasa pakai 2050 Kalian bisa coba pakai Sel Helix Kalau kalian coba mobil spesial di bulan berikutnya yang penting Kalian bisa dapat nanti oli mana yang cocok untuk mobil kalian Lebih nyaman di oli yang mana Seperti itu Nah, untuk yang selanjutnya Untuk tingkat keamanan dari oli ini sendiri Dua-duanya sih Punya keunggulan untuk Mengecek keaslian dari oli tersebut Kalau dibandingkan dengan oli-oli lain Masih banyak yang belum bisa untuk Melakukan pengecekan keaslian oli Kalau untuk di sel juga udah sering kita mention Di label ini dibuka Dia bisa di scan Dan bisa di cek Ke website selnya Nanti kalian bisa lihat di video-video yang sebelumnya Itu juga ada cara pengecekannya Nah, kalau mobil spesial ini Ada di sini Dia bisa di scan to verify Nah, kalau ini saya belum Bikin tutorial untuk cara pengecekan Tapi simple sih Cuma di scan di sini doang Di scan dan dia masuk ke website mobil Kita lihat di situ Asli atau enggak Kalau dari Pembuatan Seperti yang kita udah tahu juga Kalau untuk sel Dia sudah dibuat di Indonesia Med Indonesia Dan Tetap lisensinya dari PT Shell Internasional juga Lisensinya dari Shell Branch International EG Seperti itu Kalau untuk Mobil spesial Dia Yang pasti Dari Exxon Mobil Itu juga Sangat terkenal juga Di luar negeri Tapi Pembuatannya di Singapura Di sini bisa dilihat Di Singapura Untuk pembuatannya Mungkin ya segitu aja sih Untuk komparasi Kedua oli ini 20W50 Mungkin Tidak terlalu banyak Yang bisa dibahas Karena saya juga Belum pernah cobain Tapi Kita compare Secara garis besarnya aja sih Mudah-mudahan Yang request untuk Compare Dua oli ini Cukup puas untuk Tahu perbedaan dari Kedua oli tersebut Untuk selanjutnya Mungkin kalian bisa Request juga Kalau mau Di review Atau di compare Soal apa Semoga informasi ini Bisa membantu kalian Terima kasih Sudah menonton Channel Autoparse Media